Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jimjoy Kali ini kita bakal ngebahas tentang tradingan lagi Di video sebelumnya itu aku sudah ngebahas tentang tradingan Tapi dasar-dasar aja aku bahas sebelumnya Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya mengetahui harga item tradingan Kalau begitu kita langsung saja ke gamenya Kalau kalian belum nonton video sebelumnya tentang tradingan Kalian bisa lihat linknya di kanan atas Dan kali ini kita lanjutin aja bakal ngebahas tentang tradingan ya Cara menentukan harga item tradingan Ini juga pun video kedua dari seri tradingan Nah, kita ke world tradingan dulu aja Yang kita ambil contohnya mungkin world label dulu aja ya Yuk kita coba ke world label Apakah kita bisa langsung sekali masuk ke world label Seperti biasa nggak bisa Nah, kita sudah berada di world label Salah satu world para trader berkumpul untuk tradingin item trading Dan bagaimana caranya untuk menentukan harga item trading Itu tuh kalian harus mencatat 4 macam Kalian bisa catat itu tuh entah di kertas, buku, atau Kayak aku ini mainnya di PC kan Aku tuh mencatatnya itu tuh di Microsoft Excel Biar lebih gampangnya Kalian harus mencatat 4 macam Yang pertama pastinya itu tuh nama itemnya Ya kan? Masa kalian nggak mencatat nama itemnya? Contohnya item A kalian catat gitu loh Yang kedua kalian mencatat harga beli dari item A ini Yang ketiga kalian mencatat harga jual dari item ini Dan yang keempat kalian mencatat harga terjual dari item ini Contohnya aku menjelaskan Item A ini misalkan dirt Kita misalkan dulu aja dirt gitu loh Kalian catat di kertas atau di Microsoft Excel Item pertama dirt Nah kalau harga beli ini Ada orang ingin ngebeli dirt ini di harga 100 WL Itu adalah namanya harga beli dari item dirt ini Kalau harga jual Orang yang punya item dirt ini nih Ngejual di harga 120 untuk item dirt ini nih Nah kalau harga terjual Harga terjual itu tuh yang sudah terjadi trading Yang ada di sistem Tancak disini Nah disini nih sudah ada beberapa item yang sudah terjadi trade Ini adalah harga terjual Misalkan item A ini terjual di harga 110 Nah berarti harga beli dari dirt ini nih 100 Harga jualnya 120 Dan harga terjualnya di harga 110 Nah kita contohkan misalkan di word ini gitu loh Mari kita cek disini ada gak orang ngejual item Contohnya disini sell NL NL itu apa? Non-la Kita coba tanya Non-la for NL Nah kita tanya dulu disini NL for Berapa dia harganya? Itu tuh adalah harga jual dari non-la Nah kita coba tes harga beli itu kayak mana Kita buy NL 1800 Itu aku gak tau harga tapi kita tawar aja ini adalah harga beli Kita cek Pasti dia kayak lol atau gimana gitu Di trading kan biasa terjadi Dia catatnya dia catatnya dia apa? Youtuber kok nawar Ini kan konten Memangnya youtuber perlu nawar Ya perlulah kan profit Gading-gading dia Kenal dia bebeti sama kita ya Itu adalah harga beli Nah kalau untuk harga terjual kita cek disini nih Disini ada item kurs katana Terjual di harga 472 WL Lalu ada juga lagi disini Nama itemnya itu Mystic Battle Lens Terjual di harga 17 DL Nah ini pun juga kalian catat Nah disini pun ada juga nih Terjual MBL di harga 16 DL dan 35 WL Lihat aja ini Ini itemnya sama by the way kan Mystic Battle Lens Dan juga disini Mystic Battle Lens juga Tapi yang pertama terjual di harga 1635 WL Dan disini terjual di harga 17 DL Perbedaannya berapa itu? Perbedaannya 65 WL Berarti udah agak dia ini salah beli Atau ada nanti itu kita bakal bahas lagi Ada nama momen apa gitu lah ya Kita bahas di next videonya Nah misalkan kalau kalian nanya Kan kita sudah nyatat nih 4 macam yang harus kita catat tadi itu Nah gimana kita untuk nge-take harga untuk suatu item Nah kita contohkan misalkan Dirt itu tadi Dirt kan tadi aku bilang harga belinya itu 100 Harga jualnya itu 120 Dan harga terbelinya itu 110 Berarti kita tuh harus nge-take harga itu Di antara harga beli dengan harga terjual Berarti di kisaran harga 100 Sampai harga 110 Jadi antara-antara itu kita untuk menge-take nya Dan juga untuk harga beli ini Bukan kita yang letakkan harganya ya Kita untuk nge-check orang gitu kan Kita misalkan AFK disini Aku lupa jelaskan tadi gitu Misalnya kita AFK disini Tiba-tiba ada orang nawar ke si DOI 1 ini kan Misalkan NL Dia beli itu tuh harga 14 Nah si harga yang datang ini kita nyatat Bukan kita yang letakkan harga gitu loh Jadi orang-orang pengen nge-beli 2 item Di harga segitu ya Itu kita catatnya untuk harga buy Lalu ketika kita sudah mencatat 4 itu tuh Dan sudah terpenuhi 4-4 nya Apakah kita langsung bisa nge-tread itu item? Jawabannya iya dan tidak Tapi kalau untuk pribadi Kalau misalkan baru catatnya sekali doang gitu loh ya Itu menurut aku jangan Karena kita baru nge-check sekali Harga dari item A ini gitu loh Dan untuk berani Kalau aku pribadi tuh Kalau untuk aku berani nge-trading item A itu tuh Atau suatu item Itu tuh sudah terjadi Banyak yang nawar Banyak yang jual Dan juga banyak yang terjadi terjual harganya Jadinya aku tahu lebih rata-ratanya Untuk harga suatu item Jadi jangan kalian misalkan Baru nyatat ini nih Ini itemnya sudah sekali doang gitu kan Nah langsung kalian terjun ke item itu Jangan ya Karena itu agak sedikit greedy ya Kalau kalian mau Kayak gitu tuh Dan juga Aku juga lupa jelasinnya juga tadi tuh Berapa lama sih yang harus kita lakuin Gini ya hal yang tadi tuh Mencatat-nyatat ini nih Untuk aku pribadi pun juga ya Aku tuh mencatatnya kayak gini nih Selama 3 hari Jadi selama 3 hari tuh Kita gak ada tradingan Maksudnya tuh gak ada beli item Dan jual beli item Tapi kita tuh cuma AFK Di word yang sudah aku jelaskan Di video sebelumnya Di word sheets Label Dan juga by GHC Tapi ini kita contohnya Di word label dulu aja nih ya Di word label Nah aku AFK selama 3 hari Di word ini nih Sambil mencatat gitu loh Kita lihat disini Ada yang sell EP Misalkan disini EP 2520 Kita catat Ternyata harga jual EP itu tuh EP itu apa? Emerald PX Harga jualnya itu tuh Di harga 25 25 berarti itu 2520 Nah kita catat Selama 3 hari Dan apakah Kalau kalian nanya Itu 3 hari tuh Kita catatnya pada saat Siang Sore Malam Atau subuh Jawaban aku mah Selama kalian bisa main Grotopia Kalian AFK aja di word ini Kalian catat Harga-harga item Soalnya semakin lama Kalian AFK di word ini Berarti kan semakin banyak juga Referensi Macem-macem dari harga beli Jual Dan terjual Dari suatu item Dan juga banyak item Yang bisa kalian catat Gitu loh ya Jadi begitu Untuk menentukan harga item tradingan Kalau kalian ingin menambahkan bagaimana caranya Untuk menentukan harga item tradingan Kalian komen di bawah ya Biar kita sama-sama membantu juga Para-para pemula Atau tidak mengerti tradingan Biar mengerti tradingan ya Begitu juga Aku pun juga bisa belajar dari kalian Kalau kalian Ada ilmu-ilmu yang bisa kalian share Komen juga di bawah Dan juga di video sebelumnya itu tuh Ada yang komen gitu loh ya Masa cuma teori doang Tapi tidak ada Melakukan tradingannya Sabar dulu Sabar Tunggu aku selesai dulu Seri tradingan ini Baru nanti itu tuh Aku bakal Ngebuat video tradingan ya Untuk aku pribadi Jadi sabar dulu ya Sabar Dan juga Kalau kalian ingin Nanya-nanya itu Misalkan item apa bang Yang enak di tradingan Mending aku jangan Kayak gitu Udah Soalnya ketika Kalau kalian nanya item apa Itu bisa jadi nanti Kalian gak tau pun juga Apa yang harus kalian lakukan gitu loh Ketika kan sudah ngebeli itu item Apakah kalian harus ngejual Di harga seberapa Dan seberapa Jadi itu gak bagus ya Oke Dan disini Kita sekarang lagi berada Di world By GHC Salah satu world Yang dimana Tempat para tradingan Yang sudah lumayan sultan Dan kalian cek disini ya Aku punya carry Aku menyomong dikit Gak apa-apa lah ya Iya gak sih Oke Kalau begitu Sampai sini aja videonya Jika kalian suka dengan videonya Tekan tombol like Dan jangan lupa Kalian share teman-teman kalian Kalau teman-teman ingin belajar tradingan Atau gak ngerti tradingan Suruh nonton video ini Biar sama-sama kita mengerti Tentang tradingan gitu loh ya Dan secara Secara Nonton di youtube gitu maksudnya Oke Kalau begitu See you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax